Intro Halo Sobat Agunga, Assalamualaikum Wr. Wb Masih di channel Agung Salafisial Hari ini saya akan unboxing Mito seris terbaru Ini serisnya Mito W1 Untuk kelebihannya ada 5 kelebihan Yang pertama yaitu dari segi RAM ROMnya Yang sudah menggunakan kapasitas yang sangat besar Ini untuk RAM ROMnya sudah menggunakan 4x32GB Jadi untuk teman-teman semua yang ingin beli handphone dengan kapasitas besar Handphone Mito W1 ini sudah memiliki kapasitas RAM ROM yang sangat besar Nah untuk yang kedua, kelebihan dari Mito W1 ini Yaitu dari segi desainnya Karena memiliki desain yang sangat oke teman-teman semua Karena untuk warna dari Mito W1 ini Memiliki 2 variasi warna Yaitu yang pertama warna yang satu warna Dan yang kedua warna yang sudah menggunakan gradasi warna Nah untuk yang satu warna ini ada 2 warna Ada yang warna hitam dan warna grey Sedangkan untuk yang warna gradasi itu ada satu warna Yaitu warna merah Perpaduan dengan warna hitam Untuk kelebihan yang ketiga dari Mito W1 ini Yaitu dari segi layarnya Karena layarnya sudah menggunakan layar kekinian teman-teman semua Karena sudah menggunakan layar water drop screen Nah jadi untuk teman-teman semua Water drop screen tidak hanya dipakai di brand hijau atau brand biru Brand merah juga memakai layar water drop screen Untuk kelebihannya keempat Untuk dari sistem pengunciannya Mito W1 ini sudah menggunakan sistem penguncian fingerprint Jadi untuk teman-teman semua yang menyimpan data di Mito W1 ini akan sangat aman Karena hanya teman-teman semua saja yang bisa membukanya Karena sistem pengunciannya sudah menggunakan sidik jari Nah untuk yang terakhir Untuk kelebihan dari Mito W1 ini Yaitu terletak pada harganya Karena harganya dibanderol dengan harga yang fantastis murah Teman-teman semua Karena hanya dibanderol dengan harga Rp 1.299.000 aja Itu untuk kelebihan dari Mito W1 Nah supaya teman-teman semua tidak penasaran untuk Mito W1 ini Maka saya akan unboxing untuk Mito W1 ini Nah sebelum unboxing Untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui spesifikasi lengkap dari Mito W1 ini Teman-teman semua bisa cek di balik boxnya Karena di balik boxnya sudah lengkap Dipaparkan spesifikasi dari Mito W1 ini Nah untuk spesifikasinya Ini dia Oke sahabat agung Sekarang kita akan unboxing dulu untuk Mito W1 ini Kita buka dulu plastiknya Ini plastiknya tidak susah untuk membukanya Jadi tidak usah pakai cutter Kita buka dulu Ini boxnya Ada dua box teman-teman Dan kita lihat apa saja yang ada di dalam boxnya Ini untuk fisiknya Tapi kita tidak ke fisik dulu Kita lihat dulu kelengkapan di dalam boxnya Nah ini ada kartu garansi teman-teman Ini garansinya satu tahun Untuk perbaikan Ini untuk aksesorisnya Terdapat adapter casan Ini ada kabel datanya Lalu ini ada headset Jadi untuk aksesorinya lengkap ya teman-teman Sudah ada headsetnya juga Dan untuk baterainya ini pakai baterai eksternal ya teman-teman Jadi tidak baterai tanam Ini kapasitasnya 2500 mAh Kalau ini Ini adalah buku panduannya Dan yang terakhir Ini ada Cash Jadi cashnya sudah dikasih juga teman-teman Jadi teman-teman semua tidak usah beli lagi cashnya Dan ini adalah fisik dari Mito W1 Nah teman-teman bisa lihat Ini untuk layarnya menggunakan water drop screen Ini tandanya seperti ini Dan untuk warnanya ini gradasi antara merah dan hitam Ini supaya lebih jelas Kita copot dulu untuk plastiknya Agar kelihatan lebih mewah Teman-teman bisa lihat Untuk warnanya ini menggunakan gradasi warna Antara merah dan hitam Ini di belakang sini terdapat fingerprint Yang sangat mewah kelihatannya Untuk kameranya menggunakan dual camera Kamera utamanya menggunakan 13MP Untuk kamera keduanya menggunakan VGA Dan di bawahnya ini ada flash Untuk di depannya seperti ini Tampak depannya Di sini ada kamera Yang disebut water drop screen Dan untuk di sampingnya ini Ada tombol volume Dan di bawahnya ada tombol power Untuk di samping sini Tidak ada apa-apa Dan di bawah sini ada lubang Untuk speaker Di tengah sini ada lubang untuk charger Dan untuk chargernya menggunakan USB tipe B Oke itu untuk tampilan Mito W1 Oh iya di atas sini terdapat Lubang 3,5 untuk headset Nah sekarang kita akan nyalakan dulu Untuk handphone Vivo Y1 nya Agar kita tahu bagaimana tampilan Mito W1 ini Kita buka dulu untuk casingnya Karena kita akan pasang baterainya terlebih dahulu Ini baterainya Oke sekarang kita pasang Nah di sini terdapat slot untuk kartu Ini kartunya memakai kartu nano chip Dua-duanya Dan di sebelah sini untuk memory Kita pasang lagi untuk tutupnya Oke sudah rapi Kita nyalakan handphone nya Nah ini handphone nya sudah nyala teman-teman Jadi tampilannya seperti ini Kalau teman-teman semua mau masuk menu Teman-teman semua tinggal tarik ke atas Ini untuk masuk menu nya Dan tampilannya Tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman Dan sekarang kita akan coba dari segi kameranya Nah sekarang saya akan coba kamera dari Mito W1 ini Agar teman-teman semua tahu bagaimana hasil dari kamera Mito W1 ini Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya dulu Dan sekarang kita akan coba kamera depannya Nah itu dia hasil dari kamera Mito W1 Nah jadi untuk teman-teman semua yang ingin beli handphone Mito W1 Jangan lupa belinya hanya di Agung Sale Karena di Agung Sale barangnya sudah ready Dan untuk teman-teman semua yang di luar Tasik Malaya juga bisa beli ke Agung Sale Lair Tasik Malaya dengan cara teman-teman semua beli secara online Teman-teman semua bisa cek di Instagram Agung Sale Sudah tersedia di deskripsi Dan teman-teman semua juga bisa beli ke toko online seperti Bukal Pak dan Tokopedia Jadi untuk teman-teman semua yang ingin beli handphone Mito W1 ini Jangan lupa belinya hanya di Agung Sale Karena Agung Sale merupakan dealer terbesar di Tasik Malaya Yang menyediakan berbagai macam handphone dengan kualitas terbaik tentunya Tentunya termurah, terlengkap, dan terpercaya Terima kasih Terima kasih